Jadi dosis berapa itu mematikan? Mematikan itu 150 sampai 250 miligram masuk ke badan itu mati. Kenapa? Saya bisa cium. 1 miligram aja saya bisa cium, Bu. Ini jenazah nih ya, belum diotopsi nih misalnya. Dari situ aja sebenarnya sebelum diotopsi, dokter sudah bisa menduga ini ada kandungan pasianidanya atau enggak? Iya. Kapan kita curiga keracunan? Keracunan enggak ada tanda aja kalau dipentu, kelihatan ada luka. Pasianidanya enggak ada kelihatan? Ada 5. Kalau orang yang recudensi enggak, kontraindikasi dikasih nafas buatan, Bu. Ini di dalam 150 miligram. Ada 10 miligram aja dia masuk, siapapun yang pingsan pasti. Kalau yang mati adalah manusia, ahlinya dokter yang nama sientifika lah. Misalnya dokter, apa itu? Otopsi. Kalau tidak diotopsi, tidak ada sempat mati. Maka tidak boleh ada tersangka. Dokter kan sudah sedemikian ahlinya, dosen si Aninda. Tapi ketika menjadi seorang saksi ahli, ternyata kesaksiannya itu enggak ngefek gitu. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini sepemak banget kita kedatangan seorang pakar dengan berapa dok? 5 gelar ya? 5 gelar. Ada dokter Jaya Suriat Pajai, dok. Terima kasih sudah hadir. Dokter ini adalah seorang dokter ahli patologi forensik DNA yang juga sarjana hukum. 5 gelar itu apa aja dok? Satu. Dokter. Dokter. Jadi saya bisa ngobatin orang, bu. Oh bisa ya? Yang kedua spesialis forensik. Spesialis forensik. S3-nya dokter di bidang DNA, saya sekolah dari Jepang, Kobe University. Saya sekolah hukum lagi dari UI. Habis itu saya ke Belanda untuk belajar forensik orang hidup, bu. Oh forensik orang hidup juga bisa ya? Iya, kan perkosaan, penganian, segala-galanya. Oh oke. Ini katanya dokter mau ngambil sekolah lagi, sebenarnya sekolah apa lagi dok? Statistik, bu. Karena gini, saya tuh dari dulu tuh hobi matematik, umat matematik, saya di ijazah 10, bu. Oh. Kalau 10 itu artinya setiap kali ulangan enggak pernah enggak 10, bu. Kalau ada satu aja itu pasti enggak bakal 10. Pasti 9,9. Oh luar biasa ya. Dokter, ini kemarin kembali viral gitu ya. Selain karena kasus kemarin tes DNA, tes DNA itu loh ya. Ini viral lagi karena muncul di sebuah film dokumenter tentang kopi cyanida. Pada saat itu, tujuh tahun yang lalu, dokter Jaya ini menjadi salah satu saksi ahli. Tapi bukan dari pihak kejaksa ya. Tapi justru dari pihak Jessica. Dan sempat akhirnya punya banyak haters gitu. Dok, bisa ceritain bahwa itu sebenarnya syuting dokumenter itu udah 2 tahun yang lalu ya dok? Iya, itu 2 tahun yang lalu di syuting. Pada waktu itu ada sutradara dari Singapura, orang bule, bilang mau bikin film dokumenter. Saya bilang, ngapain nih di dokumentasi? Karena ini banyak keanehan. Dan itu jadi perhatian internasional juga. Oh gitu? Iya. Seri internasional pun ngeliat ini banyak keanehan. Jadi dia bilang, dia mau dokumenter sih. Benar kalau dokumenter sih, saya ngomong yang benar-benar aja, ya udahlah oke aja. Saya gak tau itu masuk di Netflix. Jadi saya udah lupa, tiba-tiba keluar kayak gitu. Saya kaget, saya gak mati. Dan itu juga tambah perbeda tahun mau masuk situ. Oke. Karena anak saya kemudian, ada yang bilang, eh Pak, ada keluar nih gitu loh. Nah dok, kan tujuh tahun yang lalu pada saat dokter jadi saksi ahli pihaknya Jessica, kan banyak hatersnya ya dok ya. Nah sekarang setelah muncul lagi di film dokumenter. Kata anak saya, ini anak saya yang lebih gitu ya. Lebih ngeliatin di sosial media ya. Dia bilang, sekarang haters udah gak ada. Pada waktu itu orang soalnya udah semua bilang bahwa si Jessica salah gitu. Sekarang setelah nonton film itu mereka jadi meragukan gitu. Jadi ya orang yang tadinya haters saya ya udah enggak gitu. Ini dokter cerita bahwa dokter ini berapa tahun dok, memang meneliti masalah sianida. Nah saya ini adalah dosen yang ngajar sianida bu. Dosen yang ngajar sianida. Itu satu. Yang kedua, saya ini peneliti sianida bu. Paling sedikit ada tiga penelitian. Saya pertama meneliti sianida bagaimana orang bisa mencium sianida. Saya mendapatkan bahwa dari seluruh orang Indonesia, itu 84% bisa mencium sianida. Kalau kecium, ada 1 miligram per liter dia bisa nyium. 1 miligram kecium ya? 1 miligram, sedikit sekali ya. Tapi kalau sampai 10 miligram, dia udah mulai mual-mual segala macam. Nah jadi saya waktu itu menghitung gennya seperti apa gitu loh. Frekuensi gennya. Oke. Itu satu. Yang kedua, saya ngetes kalau orang masuk sianida, di dalam liur, sebenarnya di darah dan gencing, itu keluar produk metabolisme. Jadi kalau kita masuk sianida, itu dibuang di organ-organ tadi. Gimana dengan dok? Kalau orang merokok, di dalam asap rokok itu ada 300 bahan berbahaya. Termasuk sianida? Termasuk sianida. Nah makanya sianida itu akan ada di liur. Nah pada waktu itu saya melakukan penelitian, untuk bagaimana mendeteksi kalau orang ini bohong apa enggak dia merokok. Kan kalau masih baru kan, kita bisa cium kan bawa rokok. Tapi kalau udah lama? Saya udah, udah rana mesti berapa hari atau apa, saya bilang, dia dateng, ini di klinik berhenti merokok Bu. Kenapa ngerokok lagi? Oh enggak. Tes liur. Tes. Ini saya bikin stick Bu ya, ditempelnya di lidah, terus langsung jadi biru. Itu berarti kamu bohong, kamu masih merokok gitu loh. Ada CNS-nya, sat metabolisme dari sianida yang ada di rokok. Nah itu tanda bahwa seorang keracunan sianida, artinya ada sianida masuk. Jadi itu satu. Yang kedua, itu sianida itu juga ada di singkong Bu. Oh. Nah ibu tahu kalau punya singkong, didiemin kan jadi hijau tuh. Lama-lama jadi biru kan. Itu enggak boleh dimakan Bu, karena itu adalah sianida. Namanya disebut Hacam Biru, asam biru itu Hacen. Asam biru. Nah kalau yang gitu udah enggak bisa dimakan. Nah untuk mengetahui kalau orang keracunan sianida, salah satunya di perisek kencing atau liurnya dengan cara seperti itu. Nah saya pernah melakukan penelitian itu bersama beberapa kolega saya di daerah Banyu Mas. Jadi saya udah nelitik gitu dan saya udah publikasi itu dimana-mana. Tiga ya, itu ke satu. Jadi dua. Yang ketiga? Iya, itu tiga. Oh udah tiga? Satu yang ngerokok, satu lagi yang tadi bau. Yang ketiga? Ya itu yang mendeteksi orang keracunan singkong apa enggak. Eh tapi kalau kita makan yang singkongnya udah biru-biru itu kita bisa efek? Ada caranya Bu, kalau yang seperti itu, singkongnya di risipis-sipis, direndam air, mengalir. Itu sianida bisa hilang Bu. Oh gitu. Nah ibu pernah tahu enggak waktu kecil dulu ada cerita tuh, ada putri sama nenek sihir, itu dikasih apel, itu dia mati. Itu sianida Bu. Kan kalau ibu makan biji apa, itu ada sianidanya. Ibu makan aprikot, ada. Jadi artinya Bu ya, di seluruh badan kita, di seluruh lingkungan kita tuh banyak sianida. Tapi Tuhan sudah memberikan detox antinya. Jadi kalau sianida masuk, lewat kulit, lewat napas, atau lewat usus lambung ya. Dia masuk, kemudian masuk dibersihkan di liver Bu. Nah di liver itu Tuhan ngasih enzim namanya rhodanase. Rhodanase itu menambahkan S ke dalam sianida menjadi CNS, tiosianat. Maka kemudian tiosianat akan ada di dalam liver, dimasuk ke darah, dibuang di kencing, dibuang di liur. Jadi artinya, apa tanda orang keracunan sianida? Kalau ketemu sianida di dalam lambung, di dalam darah, itu ketemu. Dan satu lagi, hasil pemecahannya karena enggak mungkin tubuh perlawanan. Berapapun sianida masuk, masih dibuang di situ. Jadi pasti ada tandanya, jejak-jejaknya pasti ada. Jadi artinya, tiosianat harus ada Bu. Harus ada, dan sianida harus ada di tempat yang dia masuk. Bisa aja, misalnya di lambung tidak ada. Tapi ya enggak mungkin di darah, di liver, sedangkan di kencing, enggak ada tiosianat Bu. Mungkin enggak sih keracunan sianida itu di kulit, melalui kulit gitu? Iya, bisa. Atau di pernapasan juga bisa? Beberapa larutan, beberapa yang berbentuknya larutan bisa nyerep. Tapi itu... Di pernapasan bisa. Nah ibu tahu enggak? Kalau di kapal, di kapal nih ya. Kan kadang-kadang di kapal tuh kalau barang-barangnya terlalu di palka, di paling bawah tuh ya. Di gudang. Itu kan banyak tikus segala namanya. Iya. Bunuh tikusnya pakai apa? Pakai apa? Disemprot pakai HSN itu acam sianida. Tikus pada mati semua Bu. Makanya itu sebabnya. Orang aja dikasih 10 mg per liter. Dikasih. Dia udah pasti kelengan, mabok. Bukan muntah-muntah Bu. Apalagi kalau dosisnya lebih besar dari itu. Tikusnya udah mati semua. Jadi dosis berapa itu mematikan? Mematikan tuh 150-250 mg masuk ke badan itu mati. Pada saat yang dokter menjadi saksi itu? Yang disaksi. Nah itu yang jadi masalah. Di dalam gelas, yang ngomong bukan saya loh. Yang meriksa itu bukan saya. Dari pus lapor. Ada 7.400 mg Bu. Di dalam gelas nih. Cuma segini doang nih ya. Ya segelas itulah 350 cc Bu. 7.400 mg. 7.400. 7.400. Nah dengan jumlah seperti itu. Dan Ibu tau. Sianida itu. Daya dia menguapnya bagaimana? Dia punya titik didih. Kalau air titik didihnya 100 derajat. Dia belum mendidih. Dia 26,5 derajat. Dia udah menguap. Memendidih. Jadi gas gitu ya? Dan itu pasti akan bikin orang mabok. Itu sebabnya saya bilang. Kalau saya nih. Kalau ngajar mahasiswa. Bagi mahasiswa lagi otopsi. Saya baru datang ke situ. Saya bilang. Sianida tuh. Risa Sianida. Kenapa? Saya bisa cium. 1 mg aja saya bisa cium Bu. Apalagi 7.000. Kalau 7.000. Oke lah. Masuk nih. Ini saya gak ngelogikanya ibu ya. Ada orang minum. Sianida. Anggap dia dosis paling kecil. 150 mg yang bikin mati kan. Isi lambung itu. Suman 1 liter Bu. Air. Anggap aja dia udah minum kembung. Sampai minum air. Itu penuh angan air. Masuk 150. Itu kan bikin mati kan. Itu pasti banyak yang keluar. Udah banyak yang keluar. Saya bisa cium dari jauh Bu. Nah. Kalau enggak. Ya gak bisa Bu. Karena di awal saya bilang. Itu Sianida periksa. Baru periksa lab. Tapi patokan pertama ini. Dan itu khas Bu. Semua orang yang udah tau. Itu bau Sianida. Dia gak akan lupa seumur ini. Baunya kayak alamon betul. Nah. Kalau ibu mau tau. Baunya. Ibu ambil. Daun singkong. Di becek-becek cium. Ya seperti itu. Di daun singkong itu ada Sianida Bu. Sedikit. Tapi kalau dimasak. Direbus ya enak Bu. Saya bilang aja. Itu. Jadi. Jadi gitu loh Bu. Jadi ceritanya Tuhan tuh udah menciptakan. Sekarang kenapa orang keracunan. Kalau ada tarah detoxnya. Masuk itu terlalu banyak. Detoxnya tuh gak bisa bekerja secara full Bu. Masih ada sisa. Nah. Sisa-sisa Sianida yang ada di badan. Yang belum terubah sama itu. Akan masuk. Memblokir semua pelepasan oksigen di jaringan Bu. Kan kita hidup kan karena oksigen masuk kan. Dari paru. Di jaringan. Keluar oksigen. Nah oksigen tuh akan dipakai buat. Metabolisme seluruh tubuh. Nah. Ada enzim. Yang melepaskan oksigen itu. Ke jaringan. Enzim itu namanya sitokrom oksidase. Nah sitokrom oksidase fungsinya melepaskan. Nah Sianida yang masuk akan memblokin sitokrom oksidase. Sehingga. Jaringan. Jaringan tuh gak kebagian oksigen. Oksigen gak bisa keluar. Gak bisa lepas. Jadi. Seperti gini Bu. Bajak oksigen. Tapi gak bisa dipakai. Gas. Sama badan. Berupa jadi berarti di dalam darah kita banyak oksigen. Tapi kita kalah peran oksigen di jaringan. Nah itulah yang bikin mati. Otak kalau gak ada oksigen mati kan. Jantung mati. Nah artinya. Artinya apa? Makanya kalau orang kena keracunan Sianida. Dia jadi merah terang semua Bu. Karena kenapa oksigen ini kebanyakan Bu. Oh jadi merah terang. Jadi tubuh kalau kebanyakan Sianida itu warnanya merah terang. Iya tubuh. Bukan cuma tubuh. Waktu kita percaya di dalam pun merah terang. Makanya saya ingat satu hal Bu. Ya profesor saya. Yang ngajarin saya Sianida. Dia bilang. Ada kasus Sianida di forensik. Dia bilang. Dokter Jaya. Jangan pernah dua hal. Lupa dua hal. Dia bilang yang ini. Yang harus kamu ingat. Satu. Bau Sianida itu khas. Jadi kamu. Kalau udah nyium. Itu pasti bau. Karena itu gak ada bau leangin seperti itu. Satu. Yang kedua. Ada otopsi kan. Lihat lambungnya. Lambung itu seperti apa? Seperti babat. Ketika kamu pergi aja ke pasar babat seperti apa? Warnanya seperti itu. Tapi kalau di Sianida. Lambungnya merah terang Bu. Mencorong merahnya. Jangan pernah lupa itu. Jadi kebanyakan oksigen. Tapi gak diserap tubuh. Sehingga membuat tubuh itu warnanya jadi merah. Termasuk lambung pun warnanya merah. Merah. Bukan semuanya itu kalau lambungnya berdarah. Darahnya pun merah terang Bu. Padahal kalau orang ada perdaraan di lambung. Darahnya hitam Bu. Karena darah kecampur asam lambung jadi hitam. Tapi asam lambung itu tidak bisa membuat dia jadi hitam. Karena oksigen itu. Sianida. Profesor saya bilang. Ini khas. Jangan pernah lupa itu. Jadi nah itu yang masuk di kepala saya Bu. Jadi ketika dokter melihat jenazah nih ya. Belum diotopsi nih misalnya. Dari situ aja sebenernya sebelum diotopsi. Dokter sudah bisa menduga ini ada kandungan pasianidanya atau enggak. Iya. Karena dari awal saya lihat. Mukanya gimana. Kan orang kalau meninggal itu di belakang itu biru kan. Karena darah gak jalan di belakang semuanya. Jadi di belakang itu ke biru. Kalau orang cianida itu merah terang Bu. Termasuk kalau mukanya itu. Dia berubah jadi merah terang. Jadi seger gitu loh Bu. Nah itu satu. Yang kedua. Kalau saya mau lihat jenazah itu. Saya selalu tekan dadanya. Perutnya. Tekan keluar baunya kan. Ada cianida pasti ketekan kan. Kasih secium. Ini mulutnya ya. Tekan gitu. Saya bisa nyium. Satu miligram aja saya bisa nyium. Lah udah pasti keluar satu miligram Bu. Karena di lambung kan ada 150. Minimal. Udah pasti cium. Bisa-bisa saya mabok. Dan satu Bu. Kalau orang yang tercunakan cianida. Kontraindikasi dikasih napas buatan Bu. Kontraindikasi justru gak boleh. Ibu bayangin. Kalau disini di dalam 150 miligram. Ada 10 miligram aja dia masuk. Siapapun yang. Pingsan pasti. Itu di dalam literasi forisnya. Dia bilang kontraindikasi memberikan napas buatan. Pada orang yang tercunakan cianida. Oke. Baik. Langkah ketiga apa untuk memastikan bahwa dia cianida? Periksa lab. Periksa lab. Periksa lab harus ketemu cianida di tempat masuk. Cianida di organ-organ dalam. Di darah. Di hati. Di darah. Di hati. Dan adanya cianida yang sudah dirubah oleh tubuh dalam rangka menanggulang itu. Detox. Ada tiocyanat di dalam hati. Di darah. Dan di liur. Kalau mau di perisnya di liur. Dan di kencing juga. Oke. Itu syarat. Nah sekarang gini Bu. Ini saya mau ngasih. Ini secara umum ya. Kalau ada kasus keracunan. Kapan seorang. Saya tanya sama profesi saya. Kapan kita curiga keracunan? Keracunan gak ada. Tanda aja kalau dipentu. Kelihatan dan luka. Khusus yang didi gak ada keliatan? Ada lima. Apa? Satu. Satu. Ada orang mati mendadak. Atau sakit mendadak dari sehat. Oke. Satu. Kedua. Kalau korbannya masal. Itu kita lebih curiga. Tapi ini gak merupakan satu kemutlakan. Misalnya contoh. Sekelompok orang masuk ke restoran. Terus ada lima belas. Oh muntah-muntah. Nah itu kita curiga. Oke. Yang ketiga ada kontak dengan bahan racun. Oke. Yang keempat ada gejala yang sesuai dengan racun tadi. Gak itu? Ya tadi kan saya bilang. Kejong. Muka merah terang. Oh merah. Bau. Lambung. Dan yang terakhir ini Bu. Yang paling menjadi kunci itu keracunan. Ketemu racun atau metabolismenya. Metabolitnya. Di dalam tubuh. Kalau gak ada racun. Kagak bisa. Kita bilang itu keracunan. Ini yang paling mutlak Bu. Jadi whatever lah. Kita mulai lihat. Ada orang begini. Tapi kalau di badannya kagak ada. Gak ada lah Bu. Mungkin gak sih pada saat dites. Pada saat abis keracunan. Meninggal. Dites. Gak kelihatan. Tapi setelah beberapa hari. Ada tuh jejak-jejaknya. Nah. Nah sekarang kita pakai logika aja Bu. Kalau barang racun masuk ke dalam. Ada di dalam lambung. Kan di encerkan sama isi lambung kan. Isi lambung. Entah apa lah. Anggap aja itu isinya air. Di encerkan. Ada. Tapi pasti keadaannya berkurang kan. Yang ada keadaan sekian. Tapi dengan berlalunya waktu. Si Anida tuh gampang menguap Bu. Nah dia menguap-menguap. Begitu dia menguap. Akhirnya ini tinggi. Sini rendah. Berkurang. Berkurang. Tapi kalau ada disini tidak ada. Kemudian disini jadi ada. Artinya. Ada sesuatu yang. Yang terjadi. Terjadi disini. Ini bisa jadi begitu. Tuh kan gak masuk di akal. Nah sekarang. Tapi ada logikanya begini. Kalau orang busuk pun. Itu keluar si Anida Bu. Tapi si Anida keluar itu sedikit. Sedikit jumlahnya. Nah kalau dia banyak. Ya itu juga jadi permasalahan kan. Dan apa negatif bisa ada. Gak ada gitu loh. Jadi gak mungkin ya. Karena yang periksaannya begini Bu. Kalau periksaannya yang sini sama sini. Pemeriksaannya sama. Pemeriksaan sama kan artinya dia jujur dong. Iya. Ya udah. Ya saya cuman ngomongin. Tapi begini Bu. Ini logika saya. Ini logika. Kita ngomong logika umum lah Bu. Saat. Ibu tau kalau spy. Waktu zaman Jerman juga. Masih segala-masih. Mereka selalu nyimpen tuh kapsul si Anida Bu. Kapsul si Anida Bu. Kapsul si Anida. Kapsul si Anida Bu. Isinya 250. 250-250. Karena itu dikletusin aja Bu. Ini dikemut-kemut. Plak-plak langsung mati Bu. Itu letal dos. Dosis yang mematikan. Nah makanya mereka simpen itu. Kalau mereka. Itu dia mati. Keluarganya dijamin Bu. Sama itu. Sama yang ngasih. Yang ngasih kapsul. Nah itu. 150 masuk lambung. Kalau ini lewat mulut ya. Di lambung tuh isinya. Volume lambung. Kan saya. Kan otopsi. Salih Bu tau aja. Di RSM tuh otopsi 4 ribu satu tahun Bu. Satu tahun 4 ribu. 10 satu hari. Kenyang Bu. Lambung itu isinya satu liter. Anggep deh isinya air semua. Masuk 150. Berarti di dalam lambung itu ada 150 miligram per liter. Iya. Masa gak ada yang nguap. Dengan tadi dibilang. Dia titik didihnya itu. 20. 26 setengah derajat. Masa gak ada yang nguap. Makanya kalau. Gak usah diteken pun. Kalau saya masuk ke ruang otopsi. Kalau ada si Anida. Saya pasti jium. Nah sekarang pertanyaannya begini Bu. Ada si Anida disini. Itu yang saya ngomong juga di pengadilan. 7.400. Gak mungkin gak keciung tuh ya. Saya bilang. Kalau ada seperti itu. Radius di Mara Sumatera pada collab semua. Saya bilang mau coba. Kalau berani. Dokter kan sudah sedemikian ahlinya. Sudah menerbitkan tiga penelitian. Tentang si Anida. Dosen si Anida. Tapi ketika menjadi seorang saksi ahli. Ternyata kesaksiannya itu gak ngefek gitu. Gak begini. Indonesia yang saya semua ngomong itu. Basicnya kita tuh. Dari jajahan Belanda kan. Kalau HP kita kalau HP Belanda. Dia menganut namanya. Sisi pembuktian negatif. Sisi pembuktian negatif artinya. Hakim hanya boleh menjatuhkan pidana. Kecuali dengan minimal dua alat bukti. Yang sah. Dia mendapatkan keyakinan. Bahwa benar terjadi tindak pidana. Dan benar terdakwa yang bersalah. Melakukannya. Nah. Dua alat bukti itu. Pertama saksi. Oke. Yang kedua ahli. Yang ketiga surat. Yang keempat itu adalah petunjuk. Yang kelima pengakuan atau terdakwa. Dua aja udah bisa dihukum tuh? Iya bisa dihukum. Tapi di dalam hukum. Itu ada namanya pembuktian saintifik. Kalau yang mati adalah manusia. Ahlinya dokter. Yang namanya saintifik adalah pembuktian dokter. Apa itu? Otopsi. Karena kalau orang tidak diotopsi. Tidak ada sebab matinya bu. Makanya kalau mau tangkep orang. Siapa yang melakukan suatu tindak pidana. Harus diotopsi. Dari otopsi ada yang sebab matinya. Dari sebab matinya siapa yang bikin mati. Kalau tidak diotopsi. Tidak ada sebab mati. Maka tidak boleh ada tersangka. Terus kemudian. Keyakinan. Apa yang membuat keyakinan-keyakinan itu? Keyakinan hakim. Itu atas terjadinya tindak pidana. Dia yakin. Kemudian benar terdakwa yang bersalah melakukannya. Itu dia harus yakin. Nah dalam mereka meyakinkan itu. Terserah hakim dong. Mau percaya sama saksi ini. Ahli ini. Ahli ini. Terserah dia. Dia juga sih. Itu tergantung pertimbangan hakim pada saat itu. Gini. Kalau saya sendiri sih. Sebagai asasiali. Saya memang gak peduli. Mau diterima apa. Enggak. Suman saya udah diomongin gini. Bu. Amah profesor saya. Saya tanya. Untuk jadi seorang. Ahli forensik. Apa syaratnya Prof? Dia bilang. Satu. Baca. Kamu harus baca minimal satu jam setiap hari. Kalau bisa pagi-pagi. Habis sembuh atau apa. Baca. Karena dengan baca sebodoh-bodohnya kamu. Satu tahun lagi kamu lebih pintar dari sekarang. Anggap deh kamu 30% yang nyerap. Kamu lebih pintar. Yang kedua. Lakukan yang benar. Yang benar yang benar. Tiga kali loh nih ngomong. Yang benar yang benar yang benar. Apa lagi? Dia bilang. Jangan ngomong sesuatu yang di luar bidang kamu. Oke. Ya ngomong cuma fokus sama itu. Imparsial. Kita tidak membela sini. Tidak membela sini. Kita cuma membela apa yang kita yakini. Berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kita. Ini dia bilang gitu. Nah jadi dia bilang. Kalau udah gitu. Apa dampaknya? Nanti kalau kamu pensiun. Kamu bisa tegakkan kepala kamu. Karena kamu tidak pernah berbohong pada orang. Kamu tidak pernah buat salah. Tapi kalau kamu sudah berbuat dosa selama melakukan tindakan. Kamu akan nunduk setelah pensiun. Jalan itu nunduk. Malu sama orang. Malu sama diri sendiri. Nah makanya kalau saya sih. Saya sih. Saya ini pengalaman ini bukan sekali. Bering berkali-kali saya dapetin komisi kayak begitu. Saya ngomong gitu. Yang stres itu keluarga saya bu. Kenapa stres? Loh ibu sangka. Gak ada ancaman itu. Pasti kadang-kadang ada ancaman bu. Kadang-kadang. Kadang-kadang ada. Dan kadang-kadang ngembet ke keluarga. Serem ya dok? Nah iya itu serem. Tetapi kalau saya gitu. Makanya kalau saya bilang gitu. Ya kadang-kadang isinya saya juga. Ngapain sih kamu nangani kasus gitu? Anak saya bilang. Papa hatersnya banyak. Terus saya bilang begini. Whatever. Udah saya udah pilih profesi. Ya saya harus bertanggung jawab. Cuma bertanggung jawab saya cuma sama Tuhan. Kadang-kadang saya bilang gini. Saya tidak mungkin bohong bu. Karena setuju. Dokter itu punya sumpah. Saya hanya ngomong. Berdasarkan sumpah dokter. Dan ini gak boleh bohong. Yang kedua. Kalau saya bersaksi di pengadilan. Saya bersaksi tentang kitab suci bu. Jadi saya gak mungkin bohongi Tuhan kan? Iya. Tanggung jawabnya. Sampai akhir. Nah itu dia. Jadi artinya. Saya gak mungkin mohong. Tapi kalau misalnya saya dikasih kasus sulit. Apapun saya ngomong. Tapi kalau saya sendiri. Kalau bukan itu di luar kewenangan saya. Saya tidak akan ngomong bu. Tapi kalau kewenangan saya akan ngomong itu. Saya tidak perlu. Ini menguntungkan sini. Ini menguntungkan sini. Itu bukan urusan saya. Saya harus imparsial. Netral. Suman berdasarkan keimbangan. Makanya kalau ditanya yang di luar itu. Saya tidak tahu bu. Itu gosip-gosip di luar. Tapi kalau ngomong soal manusia. Ya tanya ke saya gitu loh. Itu aja. Keren ya. Jadi pokoknya sesuai dengan bidangnya. Yang dilihat. Yang diketahui. Itu aja ya. Jangan serah hasilnya. Mau percaya. Banyaknya terserah gitu ya dok. Maksudnya ya. Luar kemengerjakan tugasnya dengan benar. Makanya saya sih. Tidak ada beban. Bo ngerjain begini. Kalau mesti ngomong. Ya ngomong lah. Gitu ya dok. Kalau dari pengalaman nih. Sebagai ahli forensi. Kan sering juga menjadi saksi ahli pastinya ya. Berapa kasus. Tentang kasus yanida. Lebih dari seribu. Oh enggak. Enggak terlalu banyak. Enggak terlalu banyak. Enggak terlalu banyak sih. Karena untuk mengajun di sini tuh. Belum terlalu canggih juga. Untuk ngeracun bu. Karena kalau ibu tahu ya. Belum terlalu canggih untuk ngeracun. Iya. Karena gini. Kenapa orang pakai racun. Ada beberapa persyaratan ibu. Pertama. Kalau dia punya pengetahuan ibu. Enggak mungkin orang meracun. Kalau dia enggak punya pengetahuan tentang racun. Dia tahu. Punya pengetahuannya. Dia punya tahu. Di mana sumbernya dia bisa dapat. Dan itu. Dan yang ketiga. Dia tahu perilaku korbannya seperti apa. Dia pasti yang melakukan itu orang-orang yang kenal. Yang kenal. Jadi jangan salah. Kalau di kriminal itu yang dicari itu lingkungan. Yang dekat-dekat makin lama. Makin jauh. Jadi orang gitu. Jadi makanya. Ini soal-soal ini ya. Saya balik ke situ. Di dalam hukum pidana Indonesia. Keluarga sekalipun tidak punya hak untuk menolak otopsi. Karena kemenangan itu daripada polisi. Polisi perintah dokter. Dokter lakukan. Kalau dia bilang perisai luar. Dokter perisai luar. Kalau dia bilang perisai dalam. Harus perisai dalam. Dan bahkan ada pasal 222 KUHP Bu. Kalau ada orang menghalang-halangnya otopsi. Bisa kena penjara 9 bulan Bu. Pada saat itu? Ya saya gak tau Ibu. Cari aja di situ. Tapi saya cuman ngomong. Itu ada pasalnya. Dan itu memang ya seperti itu. Ya kalau saya sih gak tau ya. Tapi artinya kalau memang ada perintah. Harus otopsi ya otopsi. Kalau gak diotopsi ya gak diotopsi. Kebenaran pada polisi cuman. Ada konsekuensinya. Kalau tidak diotopsi. Tidak ada sempat mati. Kalau tidak ada sempat mati. Tidak ada tersangka. Tidak boleh. Kalau mau ilmiah. Tapi kalau mau pembuktian dengan yang lain-lain. Ya boleh aja sih. Saya suka-suka. Betul sekali dong. Agak susah ya bahasanya ya. Loh enggak. Ini saya ngajar nih. Ini saya sebenarnya ngajar ke dokteran sama ngajar hukum Bu. Dan begini Bu ya. Asal Ibu tau aja ya. Saya bukan sombong ya Bu ya. Mohon maaf. Tapi saya satu-satunya dokter forensik. Itu yang reputasi internasional. Reputasi internasional. Saya itu presiden impam. Selama tiga tahun Bu. Apa itu? Indo-Pacific. Berarti Indo-Pacific itu tiga benua Bu. Asia, Afrika, Australia. Indo-Pacific Association of Law. Hukum Kesehatan. Medisin, Forensic, and Science. Itu CSI Bu. Saya presiden dari tiga benua. Selama tiga tahun 2016 sampai 2020. Saya presiden. Dan saya ini konsultan hakim di ICC. Internasional Criminal Court di Denhaq Bu. Jadi di Denhaq itu kan. Kalau ada kejahatan internasional. Antar negara gitu misalnya. Jadi hemogenocide misalnya. Diadilin di Denhaq Bu. Seperti KPIB-nya tapi buat pengadilan. Nah di Denhaq itu ada hakim kan. Nah saya satu dari 16 hakim di sana Bu. Penasihat Hakim di ICC. Penasihat Hakim. Jadi saya selama itu. Tiga tahun saya jadi konsultan hakim di sana. Setiap tahun saya berangkat ke Belanda. Untuk memberikan. Bikin aturan dan segala namanya. Internasional Bu. Jadi. Sekarang percaya ke Bu. Kalau saya tuh mau menghancurkan ekotasi. Kayaknya gampang. Saya buat salah aja Bu. Dan Ibu bisa browsing saya gitu. Ada itu catetan. Setiap tahun mereka bikin meeting. Apa itu ada nama saya. Jadi. Ya gak mungkin lah. Saya menghancurkan reputasi hanya. Satu dengan lebih satu kasus. Oke dok. Sebagai seorang ahli patologi forensik DNA gitu ya. Kan banyak pengalamannya. Tadi dokter bilang bahwa ini aja gue risiko-risiko ancaman dan lain sebagainya. Yang dokter ingat deh. Atau sebutkan tiga lah ya. Hal yang parah lah. Pernah ada ancaman apa gitu. Gini. Ancaman tuh biasa gini. Ini ya kalau yang kasus biasa ya. Kasus biasa. Kasus selingkuh lah. Selingkuh. Karena itu udah pernah kejadian. Istrinya diduga selingkuh. Dia pereksa. Pada waktu datang ke saya sih. Ya dia bilang. Dia gak dengan semua. Gak dia ngakukan. Tapi suaminya curiga. Begitu pereksa hasilnya ternyata itu bukan anaknya. Berarti kan istrinya selingkuh kan. Habis itu istrinya ngamuk. Ngecahin kaca Bu. Saya wadih teriak-teriak gitu. Itu biasa. Itu biasa. Ya biasa. Tapi pernah kejadian. Satu kasus. Dimana dia mau saya mengatakan sesuatu. Jadi ceritanya gini loh Bu. Itu barengkali ibu. Ibu tahu ya. Ada salah satu kasus tuh yang namanya wartawan Syarifudin. Syarifudin itu meninggal. Setelah memberikan satu bupati di Jawa Tengah. Korupsi. Dia dibunuh. Kepalanya di ini. Dan itu karena wartawan kan tahu ya. Seluruh dunia akan jadi sibuk. Akhirnya pada waktu itu ada tersangkanya. Tersangkanya tuh namanya Iwik. Iwik itu tahun 19-an. Iwik itu adalah mantan pacar dari istrinya si Udin ini. Nah skenario-nya polisi. Dia selingkuh. Ketawan dan kemudian mereka membunuh si Udin. Tapi wartawan gak yang percaya. Dia bilang itu sibuk pati. Nah pada waktu itu. Ada tiga alat bukti. Alat buktinya apa? Satu bajunya si Udin yang basah dengan darah. Karena dia dipuntung sama darah. Yang kedua itu bajunya si Iwik. Yang disita pada waktu dia ditangkap di rumah. Yang jaket ada darahnya. Dan satu pentungan. Yang ada darahnya. Sudah. Dia periksa di Inggris Bu. Periksa DNA loh. Waktu itu saya sudah dokter. Dipisah di Inggris. Hasilnya. Darahnya sama Bu. Darahnya sama. Terus. Mereka kan harus mengadikan ahli kan. Biasa seperti kasus. Yang si Anira ini kan dari Australia. Karena yang meriksa dia. Tapi mendatangkan si Inggris itu kan kadang-kadang susah. Karena ada prosedur macam-macam lah. Nah ini susah. Dia mau ahli kan orang Indonesia aja. Nah daripada waktu itu dimintalah satu profesor dari UGM. Untuk menjadi saksi. Saksi ahli. Dia bilang. Saya ahli DNA memang. Tapi saya bukan DNA forensik. DNA forensik itu dokter jaya. Akhirnya jadi si penjirik datang ke saya. Bilang. Dok. Tolong dok. Ini. Di ini. Dia bilang. Di dokter menjelaskan ini di pengadilan. Saya bilang. Saya gak bisa menjelaskan hasil begini. Apalagi itu untuk dijatuhkan. Putusan buat orang kan. Ya karena saya gak periksa sendiri kan. Saya mana tau kan. Saya bilang kalau mau. Barang bukti dikasih ke saya. Saya periksa ulang. Saya periksa ulang. Hasilnya ternyata sama sama si Inggris. Tapi atas dasarnya saya punya. Pura dasar kan. Saya maju ke pengadilan. Pengadilan Negeri Bantul. Terus? Sampai ke sana. Kemudian saya pergi. Dibawa ke sana. Dijemput. Dan kemudian saya ditaruh di satu hotel yang jauh dari kota itu. Terus? Dan abis itu. Saya dikerumputin sama orang-orang. Saya tidak tau siapa. Tapi banyak orang. Dan saya sendiri bu. Kebayang gak di hotel sendiri. Dengan dikelilingi sekitar mungkin 20 orang. Dan pada waktu itu saya dibilang. Tolong besok. Pesannya sama satu. Tolong besok. Ngomong bahwa. Berdasarkan bukti DNA itu. Membuktikan bahwa memang betul si Iwik. Memukul si Udin dengan makin pentingan tadi. Terus saya bilang. Ya mohon maaf pak. Ya kebetulan kan saya. Itu dosen hukum kan. Kalau dokter forensik. Suman tau faktanya. Fakta itu menunjukkan. Darah. Yang terdapat pada baju si Udin. Baju si Iwik. Dan ini berasal dari orang yang sama. Tapi bagaimana. Darah itu bisa ada disitu. Bukan urusan saya. Saya bilang. Dan saya tidak tau. Karena itu adalah kewenangan saksi mata. Saksi mata dong. Bukan saya. Saya cuma ngomong itu. Ya kalau gitu gak membantu kita. Terus kenapa. Dia bilang sebab. Saya bilang kenapa. Mesti maksa saya ngomong begitu. Sebenernya kalau dokter ngomong. Dokter ahli DNA ngomong. Pasti orang hakim percaya. Kan mau dapet keyakinan hakim kan. Kalau dokter ngomong pasti percaya. Emang yang lain kenapa. Ternyata dia sudah mengadil 25 saksi. Tidak ada satupun yang bisa menunjukkan. Bahwa si Iwik itu melakukan kejahatan terlalu. Jadi gak ada saksi. Jadi diharapkan dari saya. Udah. Saya bilang. Mohon maaf pak. Saya tidak bisa pak. Yaudah akhirnya saya bilang gini. Oke deh. Kalau Bapak mau maksa saya. Saya cuma bilang gini. Anggap aja saya ngebocorin ujian. Saya bilang. Bapak tanya aja ke saya. Apa yang Bapak mau tanya. Saya kasih tau jobannya sekarang. Pre-trial ya. Pre-trial. Supaya itu. Ya gini. Saya jawab. Loh kok gitu. Gak membantu. Mereka maksa. Harus sesuai dengan kemauan mereka. Ya tapi saya bilang. Kan saya tidak bisa ngomong sesuatu yang gak sesuai dengan apa yang mesti saya omong. Dokter itu tidak. Bukan saksi mata. Tapi saksi ahli. Kalau saksi ahli itu hanya ngomong sesuai bidangnya. Gak ngomong soal saksi mata begitu. Akhirnya dia bilang. Kan itu tadi salah satu. Kan kewajiban seorang dokter adalah apa. Ngomong sesuai bidangnya. Bidang saya itu ya sebenarnya ngomong gitu. Kan kalau saksi mata itu bukan bukan bidangnya dokteran kan. Iya iya iya. Betul. Akhirnya dia bilang. Gini. Oke gitu. Dia bilang. Makanya yang ini jangan ditanya. Ini jangan ditanya. Jadi akhirnya sampai jam 5 pagi bu. Kami harus mengatur yang mana. Saya kasih tau yang mana. Boleh ditanya. Mana enggak. Tapi terakhir saya bilang. Mohon maaf pak. Kalau ada para pihak yang nanya saya pertanyaan. Saya gak boleh jawab. Saya akan jawab apa yang mesti saya jawab. Oke deal dok. Habis besoknya. Yang nanya begitu. Hakimnya. Semua pertanyaan dia gak boleh ditanya. Dia tanya begini. Dok. Kalau ini hasilnya begini. Apa artinya? Artinya ini. Ini terjemahan dengan darah dari orang yang sama. Apakah itu membuktikan bahwa ini memukul ini? Saya bilang tidak. Terus dia bilang. Dokter bisa tau gak? Ini kapan ditempelin disitu. Itu juga bukan kue dengan dokter Forensi. Karena kita tidak tau. Gak ada bedanya tuh. Ditempelin jam sekian. Jam sekian tuh gak ada bedanya. Jadi menurut dokter. Bisa gak ini direkresa? Saya bilang bisa aja. Habis bu itu heboh. Karena itu pada pengadilan tuh. Seperti kayak model. Orang bawa-bawa dari kampung-kampung. Gak tau penuh tuh di pengadilan. Habis begitu. Saya langsung dipulangkan ke Jakarta. Wartawan nanya. Gak bisa. Nanya sampai situ. Habis begitu. Gak lama kemudian bu. Ibu bisa lacak itu di ini. Akhirnya si Iwik lepas bu. Karena kesaksian saya. Tidak bisa menunjukkan dia tuh. Pelakunya. Pelakunya. Dia lepas. Sampai sekarang tuh. Masih gak ketahuan bu. Siapa yang lakukan. Itu keberhasilan saya. Membuat Hakim gak bisa. Habis keputusan. Tetapi yang menarik pada kasus itu. Akhirnya. Si Jaksa itu. Waktu membacakan tuntutannya. Menuntut bebas bu. Sebenarnya kan pada kasus itu. Sebenarnya Hakim yang akan mendapat poin. Kalau dia membebaskan. Jaksa kan. Meminta dia dituntut. Ini gini. Tapi kemudian si Jaksa. Enak aja loh. Akhirnya dia menuntut bebas. Jadi pada waktu pembacaan tuntutan. Menuntut bebas. Jadi dibebasin lah. Tapi. Maksudnya saya. Itu. Itu. Badan-badan luar biasa. Salah satu cerita ya. Nah dok. Setelah ini. Muncul di dokumenter. Rame lagi. Apa efeknya dalam kehidupan dokter? Banyak yang nanya. Oh enggak. Saya cuma ngomong gini. Kalau itu. Ada ini bu. Ada. Ada gium yang biasanya kita itu. Rep. Rep. Ipsa. L'equitor. Apa itu? Biarkan faktanya itu bicara sendiri bu. Saya pada waktu itu. Terusnya banyak yang menghujat saya juga. Teman saya tuh. Teman SMO. Wah ada sebagian pro. Sebagian kontra. Whatever lah. Saya cuma bilang. Whatever gue ngomong benar. Yaudah lah. Terserah mau kontra apa. Jadi itu dimakanya waktu itu haters banyak bu. Tapi. Habis begitu. Saya bilang. Let it be. Nah begitu film dokumenter itu keluar. Saya nonton. Saya bilang. Ini kutuannya bagus bu. Karena kenapa? Dia cover both side. Semuanya dihitung terlanjang. Biarkan kita mikir. Sebenarnya kondisi kayak apa gitu. Nah ternyata. Ya itu baru kali saya puji ke kemampuannya si Pak Oto. Pada waktu saya masuk pada kasus itu ya. Dipanggil ke pengadilan. Itu mungkin 99,9% tuh orang bilang dia salah. Tapi begitu saya ngomong. Oh gitu kan viral bu. Selama hampir 2 minggu tuh saya selalu masuk di tim. Karena saya bilang. Ini tidak ada si Anida. Saya gak ngomong salah apa enggak bu ya. Saya karena tidak tahu siapa. Tapi saya bilang. Tidak ada si Anida. Jadi gak mungkin matinya karena si Anida. Nah ibu tahu kalau secara hukum. Kalau misalnya contoh. Ibu dibilang. Melakukan penusukan pada korban. Dengan pisau. Tapi ternyata dibuktikan ibu. Bukan dibatih. Ditusuk. Dipentung misalnya. Itu batal bu. Jadi gak boleh ada kesalahan gitu. Misalnya soal tempatnya. Soal alatnya. Apalagi kayak begitu. Kalau saya bilang. Saya gak bisa bilang. Matinya apa? Saya tidak tahu. Karena tidak diotopsi. Tapi apakah itu si Anida? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena fakta-faktanya gak sesuai. Paling kurang ada dua dari patokan tadi. Itu yang gak sesuai. Jadi ya. Biarlah fakta yang berbicara. Iya. Nanti orang kan mikir sendiri. Kalau orang makin lama. Makin cerdas bu. Itu aja sih saya. Dokter ahli. Patologi forensik DNA. Sekarang kita beralih ke DNA dok. Kata tadi ya. Farinsik orang hidup juga bisa. Farinsik orang hidup gitu ya. Termasuk salah satu kan DNA. Ulang lagi nih dok. Keterangan. Memberikan kita kuliah hari ini. Mengambil sampel DNA. Apabila misalnya ada pasangan nih. Bukan pasangan mungkin ya. Ada seseorang punya anak. Untuk tahu ini. Siapa gitu ya. Prosesnya tuh ngambil sampelnya gimana? Prosedurnya secara hukum gimana? Begini. Yang pertama dia harus konsultasi sama dokter. Saya tidak mau melakukan pemeriksaan tanpa konsultasi. Waktu di konsultasi saya ditanya. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kemudian kenapa mau periksa? Ini dalam perkahwinan atau di luar perkahwinan? Satu lagi. Itu jadi tujuannya apa? Kalau positif apa yang kamu mau lakukan? Kalau negatif apa yang kamu mau lakukan? Dan satu. Saya tanya agama ngebut. Ya mohon maaf. Karena gini. Saya kebetulan kan. Saya jalan hukum. Salah satu yang dipelajari itu hukum Islam, Bu. Di Indonesia ada tiga hukum. Hukum barat, hukum Islam, sama hukum adat. Nah hukum Islam itu mempengaruhi banget pemeriksaan DNA. Gimana? Nah misalnya contoh begini, Bu. Dia datang. Perempuan dengan laki-laki. Perempuannya masih hamil nih. Dia datang. Saya mau tahu ini anak dia pembukaan. Karena dia menyangkal dokternya. Saya cuma hubungan sama dia. Saya bilang, oke. Kamu apa yang kamu mau? Saya mau supaya nanti kalau ketahuan itu anaknya dia, dia tanggung jawab. Dia bilang, saya mau tanggung jawab asal dibuktikan itu di dalam itu anaknya ya. Dokter bisa-perempuan. Bisa, saya bilang. Oke, bagaimana caranya? Kalau seperti itu, itu anak kudanya konsulasi, Bu. Caranya adalah dari rahimnya, saya ambil darahnya si Ibu. Saya ambil darahnya si Bapak. Atau di usapan dari mulut ya, saya ambil. Tapi buat janinnya itu, saya perlu bantuan dokter kebidanan. Opset ini. Karena saya gak alih di bidang itu. Saya tusuk-tusuk, salah tusuk kan bahaya. Jadi saya refer ke dia. Dia akan ambil tiga sampel. Kemungkinan salah satu dari tiga. Pertama, biopsi ari-ari. Biopsi ari-ari. Jadi disini ditusuk, diambil jaringan sebagian. Yang kedua, cairan ketuban. Diambil. Di kaki-kaki itu ada sel anaknya. Di ari-ari juga. Yang ketiga, itu kalau bayinya udah gede, diambil darah dari tali pusat, Bu. Kan dari ari-ari kan ada tali pusat. Kayak bayi. Nah itu darah tali pusat diambil. Itu, jadi ibunya bantuan ke dokter, ditekan, kemudian dengan panduan USG, ditusuk dari luar. Nah ada resiko gak? Ada. Resikonya itu kemungkinan keguguran. Kemungkinan infeksi, karena ketusuk. Dan kemungkinan perdarahan. Tapi resiko itu menjadi minimal, kalau yang ambilnya itu dokter yang ahli. Makanya saya kirim ke dokter ahli. Dokter spesialis, obseti ginekologi, konsultan fetomaternal. Jadi bukan, bukan sumber spesialis, tapi spesialis khusus, yang memang kerjanya itu. Nah, dia ambil, diperiksa. Terus saya bilang begini, tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau ketahun tuh anaknya dia, dia kawini saya dok. Karena, kenapa mesti kawini kamu segera? Saya tidak mau anaknya lahir tanpa bapak. Oke. Saya, abis itu baru saya tanya agama. Agamanya apa? Islam. Saya bilang, saya mohon maaf, saya tidak mau ke arah lapan. Kenapa? Loh, kalau saya bisa buktikan, dalam waktu pemeriksaan hasilnya, itu adalah benar anaknya. Saya, saya mau nanya sama ibu, kalau orang hamil, boleh dikawin gak? Orang gak hamil aja, yang mesti tunggu masa idah, bu, tiga kali. Karena kenapa? Islam itu mengajarkan kemurnian, jangan sampai anak itu lahir tuh masih ada bibit-bibit sisa-sisa sebelumnya. Makanya, kalau dia habis janda nih, cerai, kan tuh bu, tiga masa idah. Artinya, udah mens berarti, tidak ada sisa di sini, baru dia bilang kawin. Nah, jadi artinya, saya bisa periksa, bahinya sekarang, saya bisa buktikan nih anaknya, tapi abis itu kamu tetap gak bisa kawin. Jadi tujuan kamu gak akan tercapai. Udah berisiko gitu ya. Nah, udah berisiko lagi. di dalam Islam kenapa? Manfaat pasti lebih besar dari modorotnya kan, bu. Nah, itu karena saya ngomong kem gitu. Jadi gimana dok? Periksaan nanti setelah lahir. Karena itu gak ada resiko. Nah, itulah, saya bukan dalam arti disimulasi, karena saya memang memahami hukum Islam. Nah, kayak gitu itu, itu kalau sudah selesai, silahkan nuningan. Hasil pemirsaan DNA itu, harus mempunyai legal standing. Artinya dia harus punya kekuatan hukum. Apa gunanya saya periksa gitu, tapi kemudian gak punya kekuatan hukum. Nah, supaya punya kekuatan hukum Pak, saya mesti dapat izin dari, yang laki? Istri, yang jelas si ibunya, sama suami resminya dong. suami resminya. Kalau belum ada suaminya? Ya, kalau belum ada suaminya, yaudah, berarti dia. Tapi si laki-laki juga mesti tahu, itu saya yang meriksa DNA buat, dia mau periksaan. Si laki-lakinya juga harus memberikan izin. Jadi, saya tidak pernah mau, dia datang bawa anak, dok periksaan anak itu, saya bilang, ibu, ngasih izin, atau misalnya laki-laki bawa anak nih. Ibunya ngasih izin gak? Ibunya kegada. Saya gak bakal periksa, karena itu namanya kita nyolong, atau bawa rambut doang dok, tolong periksaan dong. Gak pernah. Termasuk kalau ibu datang, bawa sampel darah tiga, diambil sama dokter di rumah sakit, ada di segel, ini nama si anak, di bapak, dia bilang, saya tidak mau periksa. Karena kenapa? Bisa dimanipulasi, kalau dia gak mau itu anaknya, kan bagian darah anaknya, ditukar sama darah orang. Selesai. Nah, makanya itu se-aspek legalnya itu. Waktu saya ambil sampel, saya foto, foto untuk apa? Untuk bukti, kan di foto itu kan ada tuh, tanggal sekian, jam sekian gitu-gitu. Dan satu, saya bikin berita acara. Berita acara, terus kemudian, persetujuan bapak dan, laki-lakinya itu, ada saksi dua. Di foto. Dan kemudian saya minta, itu dokumen resmi, KTP, akte lahir. Dengan pemeriksaan. Setelah pemeriksaan, kita ngomong, hasilnya itu saya kasih dua. Satu buat si pihak perempuan, satu buat si pihak laki. Dan hasil ini, punya kekuatan hukum, punya legal standing. Kenapa? Karena untuk legal standing itu, harus diperiksa oleh orang yang memang ahli DNA Forensik, dilakukan di institusi yang benar. Artinya gak boleh sembarangan, periksa gitu loh. Oke, lab-lab yang gak ada, apa tuh, lisensinya gak boleh? Setelahnya begini Bu, penyataannya. Di luar sana tuh, ada beberapa yang bilang, saya bisa perempuan. Oh gitu? Ambil. Tapi, dia bikin penyataan Bu. Sudah bikin penyataan. Tidak akan melibatkan, kalau menyangkut hukum. Nantinya di belakang, saya bilang mana bisa. Karena kalau dokter bilang, ini bukan anaknya, padahal itu, ada suaminya. Ini dia bukan anaknya. Karena akhirnya dicerai. Itu dipakai buat cerai Bu. Iya. Dipakai buat ngurusin waris Bu. Tipaknya kalau yang Islam, bahkan untuk dia jadi wali nikah, kan harus bapak resminya Bu. Bapak aslinya. Jadi, dan begitu kalau udah keluar surat lahir, atau lahir, atau sama orang yang bukan bapaknya, kan dibatalkan Bu. Diganti sama. Jadi walaupun ada klinik-klinik yang menawarkan itu, selama dia tidak, bukan klinik lembaga yang resmi, ya tidak punya legal standingnya. Iya, ada satu yang ibu masih tanya itu, dia itu, yang berisah itu memang kompeten apa enggak. Ya kalau gak kompeten, taunya kompeten dari mana dok? Ya dia masih tahu, dia masih ahli DNA Forensik. Kan kemarin pernah ada tuh, dokter yang tahu, berapa tahun ketipu, ternyata dia bukan dokter. Ikutin kan dok, beritanya? Sampai jadi direktur masakit apa segala macam. Mereka tahun, iya. Enggak, tapi ya itulah, di negara Wakanda, bukan dia yang ada dicapur. Tapi itu bisa dicek ya, mesti di... Bisa dicek. Cuman masalahnya saya, kalau kita lakukan dengan itu, ya kalau saya yakin, tidak akan masalah. Tidak akan masalah. Tapi ada mungkin gak sih, walaupun sudah dilakukan dengan prosedur yang benar, seperti yang dokter lakukan, ada foto pada saat pengambilan sampel, kemudian ada berita acara, ada saksi juga. Mungkin gak sih sampel itu tercemar? Kalau tercemar mungkin, tapi satu juga yang pernah bisa terjadi, Orang itu di identitas. Ibu pernah ke rumah sakit gak? Pernah. Ke rumah sakit, kan ditanya KTP-nya bu. Ya. Ibu daftar sebagai pasir KTP-nya. Ibu kasih KTP kan? Ya. Pernah gak seorang itu, KTP diliatin muka ibu? Enggak juga. Jadi kalau ibu datang atas nama orang lain, bisa gak? Bisa, Cik. Nah kalau itunya salah, hasilnya salah juga kan? Tergantung ya. Kalau sampelnya salah, itu salah. Itu termasuk misalnya tadi yang saya cerita itu, yang pemeriksaan dayana, yang kasus Cerifudin itu, itu kan yang errornya itu disampelnya di awal. Sampelnya rekayasa. Jadi kasus itu, kembali ke kasus itu, pada waktu itu, pada waktu si Udin di otopsi, ada seorang aparat datang minta darah dari si Udin. Oke. Diambil, dia bawa kekinkasan, minta dicelupin di kamar darah si Udin yang lagi di otopsi itu. Kan didapet darah nih. Dokternya tanya. Buat apa? Buat apa. Mau dilarung supaya petersangkannya cepat ketangkep. Nah, ternyata belakangan ketahuan, si polisi itu, si polisi aparat lah, membawa itu dan itu yang diborehin di bajunya si Iwit dan si Udin. Dan itu kebongkar di pengadilan, Bu. Bukan saya ngomong. Oh ya. Itu terbongkar di pengadilan ya? Iya. Saya ngomongin itu sesuatu yang memang sudah ada. Dan akhirnya, anak, Bu. Nah, Ibu bayangin nggak, kalau saya ngikutin omongan tadi, 20 orang tadi. Iya. Yang ngomongin seperti itu. Saya udah nggak ada, Bu. Reputasi. Nah, Ibu tahu kalau sekali aja saya buat salah. Pemirsaan DNA seringkali internasional juga. Iya, iya. Karena itu kasus imigrasi juga kasus DNA, Bu. Jadi gini, kalau ada orang Indonesia, perempuan, kawin sama orang luar negeri, kalau dia memboyong istrinya ke sana, ke luar negeri, ke negara si suami, itu untuk mengeluarkan anak, harus pakai DNA. Harus pakai DNA. Kalau membawa istri, cuma pakai surat kawin, Bu. Untuk apa? Mencegah trafficking, Bu. Makanya itu harus diperiksa. Nah, diperiksa itu supaya anak itu bisa keluar imigrasi Indonesia. Sampai di sana, Ibu tahu? Di sana diperiksa ulang lagi, Bu. Dia nggak pernah percaya, Bu. Bisa ulang. Nah, kalau saya periksa, ini saya bilang, ini anaknya, sampai saya ternyata bukan, saya di blacklist oleh seluruh negara. Dan saya udah lakukan pemulisan seperti ini, itu namanya kasus imigrasi, Bu. Itu juga ada banyak, ya? Banyak. Nah, yang begitu saya udah kerjaan dari tahun 90-an. Dan saya tidak pernah di blacklist sampai sekarang. Jadi... Ya, maaf aja ya. Saya cuma ngomong, kalau kita kayak begitu, makanya kadang-kadang, ya saya sebenarnya lihat, ya orang ya boleh ngomong-ngomong. Tapi, kalau gitu. Soalnya saya udah berapa kali ya diminta, supaya saya ngubah ini, Bu. Oh, ada permintaan-permintaan seperti itu? Ada, Bu. Yang namanya di negara Wakanda, ya ada aja loh, Bu. Dia minta supaya dicocokin. Dok, bantu lah. Cocok-cocokin, nih? Ini cocokin. Saya bilang, Bu, Ibu tahu nggak? Saya ini sekolahnya panjang loh. Susah loh. Saya ngeluarin Ibu bisa, tapi di sana kemudian Ibu dicekal gara-gara ternyata hasilnya tidak cocok. Beda, bukan anaknya. Kadang-kadang sana kan dideportasi lagi balik sini. Dan Ibu tahu, nama saya hilang itu dari peredaran. Jadi kalau ada surat DNA dari dokter, ya ya blacklist. Ya, diterima. Dan saya tidak mau, itu terjadi sama saya, Bu. Iya, iya, iya. Itu aja. Banyak ini pertaruhkan lah ya, Dok ya. Iya, sekolah 19 tahun percuma. Sampai dimarahin sama istrinya, sekolah melulu. Ya, sekolah 19 tahun percuma lah, bu, gara-gara kasus itu. Dok, ini buat pengetahuan aja. Ini kalau kita misalnya tes DNA. Kita baca hasilnya itu gimana sih sebenarnya? Hasil yang keluar itu apa bentuknya? Nah, gini, Bu, ya. Yang saya ngomong yang paling umum ya. Yang paling umum itu pemeriksaan DNA namanya STR. Short tandem repeat. Itu pemeriksaan DNA khusus. DNA itu kalau diperiksa, setiap orang itu punya dua DNA, Bu. Satu dari bapak, satu dari ibu. Nah, DNA itu sifatnya adalah ibu nurunin satu, bapak nurunin satu. Jadi anak itu kombinasi. Misalnya contoh, ibu 10 sama 11. 10, 11. Yang sini 20, 20, 20 ini. Maka anak itu kalau betul itu ada kombinasi dari dua ini dan dua ini. Jadi ada empat kombinasi, Bu. Oke. Misalnya, ini 11, 20. Ini, jadi ada empat kombinasi. Kalau kombinasi seperti itu, kita bilang mungkin. Mungkin? Mungkin. Nah, pemeriksaan itu dilakukan sebanyak, Bu. Belasan sampai puluhan. Nah, setelah kita periksaan banyak itu, kalau mungkin, mungkin, mungkin semua, kita bilang iya anaknya. Berapa kali mungkin sampai? Minimal 13. 13, minimal. Minimal 13. Ada orang yang periksaan sampai 20, 16, segala-segala. Minimal 13, kita mungkin. Nah, setelah gitu, kalau udah kita bilang mungkin, kita harus hitung statistiknya, Bu. Jadi nggak ngomong sembarangan nih. Ada namanya CPI, Cumulative Paternity Index. Berapa kali orang ini lebih mungkin jadi bapaknya dibandingkan orang-orang laki-laki lain. Nah, makin tinggi CPI-nya, makin yakin. Misalnya, contoh. Laki-laki ini, dokternya benar. Ini mungkin semua nih. Dia adalah bapaknya. Dengan CPI 10. Berarti dia kemungkinan 10 kali lebih mungkin jadi bapak dibandingkan laki-laki lain. Tapi kalau 10 juta, Bu. Kan kemungkinan kita lebih percaya dong. Ya, itu mungkin banget gitu. Nah, mungkin banget. Makin tinggi, agaknya makin mungkin. Yang kedua harus keluar tuh probability. Kemungkinan berapa persen? 99,99 persen. Yakin. Pasti. Kalau yakin itu. Kalau misalnya 80 persen, ya ada kemungkinan meleset 20 persen. Jadi, dua angka itu harus keluar. CPI. CPI sama probability. Nah, bagaimana menghitung itu? Harus belajar statistik, Bu. Dokter 10 terus. Saya khusus belajar statistik itu sekolah ke Taiwan lagi, Bu. Beda lagi? Lah, beda lagi, Bu. Itu tapi gak pake kelar. Tapi saya belajar untuk menghitung itu, Bu. Nah, menghitung itu. Dan kemudian saya membuat database DNA orang Indonesia. Kadang kita mesti pake data laki-laki Indonesia dong. Kan yang ini laki-laki Indonesia. Yang dibandingin laki-laki Indonesia yang lain gimana gitu. Kalau di luar neki beda lagi, Bu. Laki-laki ini. Oh, iya, iya. Jadi? Nah, makanya harus pake database orang Indonesia. Indonesia punya database itu database saya yang buat pada waktu. Dokter yang bikin database laki-laki dan perempuan. Enggak, orang Indonesia, Bu. Oh, orang Indonesia. Tahun 2009, Bu. Ini database-nya ada internasional. Bulu cari dokter jaya DNA, keluar itu. Misalnya ada dapetnya sampel nih, misalnya ada kejahatan nih. Cek ini siapa identitasnya, itu database-nya. Itu dihitung. Hitungnya itu keluar angkanya, angka-angkanya itu kalau kita pake database. Kalau gak ada database, gak bakal keluar itu angka. Atau dokternya gak bisa ngitung. Kalau misalnya dari itu ada yang gak cocok. Misalnya contoh, ibunya 10, 20. Nih 17, 17 sama 30 misalnya. Tapi ibunya turun satu, yang satu dicari ke bapak gak ada. Itu kan berarti kan tidak cocok. Bukan tidak mungkin, tidak cocok. Kalau tidak cocok dari sekian itu, 3 aja tidak cocok. Itu udah pasti bukan, 100% bukan. Jadi kalau dari 13, 3 aja tidak cocok? Udah pasti bukan, 100% bukan. Wah, tapi kan 3, 10, 10-nya cocok. 10-nya cocok. Makanya kalau pemeriksaan belum selesai, saya tidak akan ngomong. Dok, udah periksa berapa? 10. Terus jadi gimana? Ya saya gak bisa jawab, karena bisa aja yang 3 terakhir itu gak cocok. Oke. Nah, itu yang harus dilakukan seorang dokter. Makanya dia punya itu, itu patokan internasional, bukan saya. Bukan saya. Dan jadi, kalau kita udah ikuti kaedah itu, ya baru kita bisa ngomong. Jadi kalau nanti misalnya contoh, ada satu peninsa dana, gak ada CPI, gak ada probability itu, kita bisa ragukan. Ini dihitung apa enggak? Kalau gak dihitung, bagaimana caranya dia bisa dihitung? Ini atau enggak? Dan kalau mau keluar CPI probability, pakai database yang mana? Oke. CPI probability itu secara standar laporan? Enggak, per kasus. Enggak, maksudnya secara standar laporan dana itu seperti itu semua? Sama? Iya, sama. Karena itu ibu boleh, ibu UF ini boleh ngecek lagi internasional juga, laporannya harus seperti itu. CPI dan probability. Kalau misalnya probability-nya berapa tadi? 0. Mungkin? Kita gak ngomong itu. Probability mungkin apa gak mungkin? Kalau gak mungkin itu 100%, tidak mungkin. 100% tidak? Eh, 0. 0, tidak mungkin. Kita bilang, orang ini bukan anak. Tapi mungkin keluar angka 0% itu mungkin. Eh, enggak, enggak mungkin. Enggak, enggak lajim lah, bu. Hah? Enggak lajim? Enggak lajim, ini adalah bukan si anak si laki-laki itu. Bukan, udah langsung. Oh, tulisannya bukan aja gak pakai? Bukan. Enggak ada probability? Bukan probability 0%, bukan. Tulisannya gitu? Iya. Jadi enggak ada 0% itu enggak ada? Enggak ada. Tulisannya cuma bukan gitu. Iya, jadi nanti di sini bilang, berdasar pemeriksaan dari 13 pemeriksaan ini, misalnya 16 gitu ya, ditemukan 3 yang tidak cocok. Maka ini adalah bukan anak si laki-laki. Udah begitu. Itu standar yang normal, bu. Karena itu bukan ngomongan saya, ngomongan di luar negeri juga sama. Oh, gitu. Jadi enggak ada probability kalau emang ada 3 aja yang tidak cocok, itu jangan sebutkan. Tapi kalau iya, harus ada 2 angka itu, bu. Oh, kalau iya harus ada 2 angka itu. Nah, 2 angka itu harus dihitung pada sana. Tapi orang Indonesia, orang yang gini, jadi ada hitung-hitungannya, bu. Enggak tiba-tiba. Jadi kalau persisnya kasus A, kasus B itu, pasti angkanya beda, bu. Nah, jadi ibu bisa bayangin, kalau misalnya orang enggak dihitung sama dia, tiba-tiba setiap orang yang keluar bapaknya-bapaknya itu angkanya sama, 99,99 persen. Itu malah, bu, bu. Artinya enggak dihitung, ngomong aja. Ini kamu karena setiap kasus pasti beda angkanya ya. Wah, beda. Ya, anak aja beda-beda kan bentuknya ya, walaupun satu bapak dan satu ibu. Ya, cuman mungkin ibu bilang, kenapa kok bisa ada yang 10 sama? Nah, itulah gunanya database, bu. Misalnya contoh, di Indonesia itu DNA orang gitu ya. Ada yang mulai dari 11, 12, 13 gitu. Ada beberapa frekuensi DNA, angka DNA itu, yang dimiliki oleh 50 persen orang Indonesia. Kayak misalnya warna kulit. Iya, ada yang sama. Kalau si bapak nih misalnya nurunin angka yang 10, dan 10 itu di orang Indonesia itu cuma 0,1 persen. Berarti, yakinkan, lebih yakin. Tapi kalau DNA yang keluar dia itu DNA yang umumnya di laki-laki Indonesia tidak terlalu yakin. Nah, itu sebabnya per itu dihitung probability index-nya, dikaliin semua antara keluar dari CPI itu loh. Rumit kan, bu? Nah, saya belajar itu khusus ke Taiwan, bu. Selama 2 kali, 2 bulan ke Taiwan untuk belajar ngitung gitu. Dan ibu tahu ngitungannya. Ya kalau, saya orang IPA, bu ya. Ya kebetulan, matematika saya 10. Itu waktu ngitung itu pakai integral, diferensial, limit. Ibu tahu kan itu pelajaran kelas 3 kan. Iya, udah aku lupakan, dok. Makanya waktu bikin begitu, saya tuh belajar nurunin rumus bisa ngitung. Saya bisa ngitung tanpa komputer, bu. Karena kalau untuk yang orang-orang lain nih, ahli-ahli DNA lain, dia ada programnya, bu. Masukin angka-angka ini, terus keluar angkanya begini. Kita masukin database-nya, datanya seperti ini, keluar angkanya. Dia hitungin. Dan program itu mahal, bu. Dalam dolar belinya. Berapa tuh kisarannya? Wah, nggak tahu. Kalau sekarang sih, bu. Dokter nggak paham beli ya? Karena dokter ngitung sendiri. Nggak, saya belajar untuk gitu sendiri. Jadi saya tuh bisa ngitung sendiri, itu tanpa gitu. Saya cuma pakai Excel doang, bu. Saya ngitung sendiri. Jadi kalau akhirnya, saya keluar angkanya. Jadi makanya itu saya bilang, ya, ya sama lah kalau ibu. Itu bukan soal salah benar ya, bu. Bukan, bu. Sama aja kalau ibu sakit, untuk bikin dokter umum, sama dokter spesialis kan beda, bu. Walaupun menyakitnya sama. Diagnosisnya mungkin sama, tapi obatnya kan beda. Betul. Seperti itu. Itu aja sih. Dok, kenapa sih milih spesialisnya ini dok? Ada apa gitu? Saya dulu waktu SMA, paling seneng sama cerita detektif. Terutama, Sherlock Holmes. Sherlock Holmes itu, isi memang dibanding dengan lain. Ibu tahu Agata Krissi kan? Tahu, tahu. Agata Krissi itu, basicnya ada polisi. Penyidik. Jadi dia ngasih petunjuk tuh, pola pikir polisi. Kalau Sherlock Holmes itu pola pikir dokter, bu. Karena yang ngarang, Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle itu dokter forensik, bu. Dan dia menuangkan pengetahuannya ke dokter Watson. Makanya sampai kalian lihat kasus, setelah ditemenin dokter Watson kan berdua. Ada gini-gini sih, dia kasih masukan, kemudian si Sherlock Holmes memutuskan. Itu, itu kombinasi. Nah, itu membuat saya, saya pikir gini, gila pinter banget ini ya. Nah, sekarang ibu bayangin, dokter forensik itu dokter yang paling pinter. Percaya gak, bu? Kenapa dibilang begitu? Ibu dateng ke dokter, ditanya, sakitnya apa? Saya panas, begini-begini, diperiksa, begini-begini, baru dokter bisa diagnoseskan. Kalau ke dokter forensik, dia udah mati, bu. Orang mati itu ngomong ke dokter forensik, saya matinya karena ini. Gak ditanya, bu. Kalau ditanya, dia jawab, dokternya pisan. Betul gak? Pisan. Artinya cuma dokter yang pinter doang yang bisa menganalisis itu, bu. Dan dokter forensik itu harus menganalisis sedemikian rumah, dia harus punya kemampuan induksi dan deduksi itu yang kuat sekali, bu. Punya imajinasi sih, gila macem. Ini gak usah, gak usah ini ya. Misalnya contoh nih, salah satu, ceritanya si Serlo Comisi. Mau minum dulu gak, dok? Enggak, enggak. Ini, ada orang baru datang. Terus, tahu gak? Yang berasa itu, langsung Serlo Comisi, karena dia udah bergaul sama si Watson, dia tahu. Bapak tentara ya? Kaget. Baru udah datang. Gak belum ngomong nih. Bapak dari angkatan laut ya? Terus dia bilang, Bapak dari kesatuan Angkatan Zeni. Oh, Zeni. Zeni. Bapak pendiduk trompet ya? Dan Bapak tadi baru lewat lapangan sebelah situ. Dia kaget. Kok tahu? Oh, gak usah tahu. Kalau orang sipil sama itu kan, jalannya beda. Jalannya beda. Lebih tegak. Dia lah sepatutnya sepatut tentara. Iya. Gaspernya-gasper angkatan laut. Iya. Kok kalau orang yang diup trompet, Bu? Dia terlihat, ininya halus. Gak kayak tentara. Tentara kan mungkin banyak kapalannya, Bu. Oke. Halus. Pura gitu. Kalau orang yang tiup trompet kan, dadanya membekak, Bu. Lebih besar. Ini dadanya gede. Ini tiup trompet nih. Terus dia tahu dari mana? Dari lapangan situ. Di daerah situ tuh ada beberapa lapangan tuh tanahnya hitam. Dan sepatutnya tuh ada bekas tanah yang warnanya merah. Warna merah cuma ada di lapangan situ. Tuh tadi Bapak baru dari situ, ya. Nah itu ini yang forensik, Bu. Tapi dasarnya kedokteran. Jadi bukan dukun ya? Bukan. Nah, makanya kalau ibu mau yang pintar-pintar itu, Conan tuh pintar. Saya tuh, ini keren nih. Conan tuh analisinya luar biasa, Bu. Ibu bisa cari tuh yang Cianida dan Conan tuh ada. Oh, Conan. Itu juga bacanya, dokter. Enggak, tapi maksudnya saya gini loh. Mereka bikin cerita itu bukan rekayasa, Bu. Bener-bener berdasarkan pengetahuan. Dan mereka riset dulu sebelum bikin komik, Bu. Enggak kayak di sini ya? Sinetron-sinetron yang... Di negara Wakanda tuh kadang-kadang suka aneh, Bu. Enggak, kayak saya dulu. Kadang-kadang saya sudah... Sinetron tuh bingung, Bu. Ya, ada orang nih. Katanya sakitnya lekemia. Sakitnya lekemia. Lalu kata dokternya. Kamu kenapa nyakit lekemia? Oh, kata. Jadi, mesti di apa? Di operasi. Loh, Bu. Di kedokteran lekemia kagak di operasi, Bu. Di kemoterapi, Bu. Nah, itu. Kayak gitu bisa terjadi. Karena kenapa? Tidak di riset, Bu. Ya, harusnya tanya sama dokter Jaya lah. Dokter pernah ada yang minta untuk jadi konsultan film atau apa gitu gak, Dok? Baik di Indonesia atau di luar negeri? Enggak. Yang pertama kali shotting itu pada waktu... Itu, Dok. Dokumentar itu. Itu pun saya tidak tahu. Karena waktu itu dia bilang, Suman buat dokumentar. Karena ini banyak pembelajaran bisa kita ambil. Karena ini kasusnya kontroversial. Kenapa mesti di... Seterdara di luar negeri? Dia bilang, karena ini kasus internasional. Jadi surutan internasional. Karena meliputi dari dua warga negara, kan. Dan itu bikin kesibukan. Karena di luar negeri pun, Ibu tahu gak ya? Abis saya memberikan kesaksian di sini. Saya sendiri sih yakin dengan omongan saya. Saya tuh ketemu... Itu ketemu... Dokter for Risi Internasional. Salah satu yang saya temuin itu Profesor Chung. Hisun Chung namanya. Dia presiden... Presiden dari toksikologi internasional. Jadi ahli racun internasional. Dia ketemu dia. Dia ngomong gini. Dokteran maja. I agree with you. What's the word? Saya bilang. About... Minatis. Why? Yang lo omong benar katanya. Ahli racun internasional loh. Abis itu saya. Ya, rati gue benar. Walaupun saya gak sejago dia. Dia itu presiden yang seluruh dunia tuh... Ahli toksikologi dia ketuanya. Seluruh dunia dia. Iya. Itu kebanyakan yang... Takar pekan internasional tuh temen saya semua. Luar biasa dokter Jaya. Dokteran forensi kan otopsi juga kan dok ya. Pernah ada hal-hal misis gak sih dok? Saya maunya sih iya bu. Tapi gak pernah. Karena gini. Malah maunya iya sih dok. Karena gini bu. Terusnya kalau yang misis itu... Saya mengharapkan saya ketemu. Misalnya. Dia bilang. Ini santet. Di otopsi tadi tak ada sebab matinya bu. Saya gak pernah nemuin santet sekalipun. Apa biasanya? Kalau dicurigai santet tuh biasanya apa? Nah, kalau mereka bilang. Ini santet. Di dalam ketemu paku. Ketemu apa. Terus gak pernah kejadian bu. Kalau misalnya ketemu orang di operasi. Di dalam ada tumor. Di dalam tumornya. Di dalam perutnya misalnya. Ada gigi. Ada rambut. Itu buat kita sih normal bu. Itu kanker teratoma namanya. Salah tempat bu. Itu gimana tuh maksudnya? Tumor. Begitu di bulan. Di situ ada gigi. Tapi itu semua bahan dari manusia. Kalau ada tumor kemudian di situ. Ada paku segala macam. Gak pernah. Jadi kalau ada tumor. Di dalamnya ada rambut. Ada gigi. Itu tumor teratoma. Itu alam. Normal. Dari badannya dia sendiri. Jadi artinya. Bukan santet itu ya? Bukan. Tapi kalau misalnya. Bahwa misalnya orang kebal. Itu saya pernah dapet satu pengalaman bu. Kalau orang ditembak. Lubangnya kan bulat bu. Kalau tegak lurus. Tapi kalau miring kan mengubangnya lonjong. Dia mulat. Begitu waktu di otopsi. Anak peluru itu gak masuk. Mesti kan dia mulat masuk lurus kan. Dia terjejah turun. Dia jadi cuma lewatin. Kalau kulit dia kemana-mana gitu loh. Padahal masuknya tegak lurus. Kebal itu. Pernah ketemu? Ketemu yang begituan. Ada lah. Tapi meninggal udah. Ya meninggal. Meninggalnya. Terus bingung. Kenapa bisa meninggal. Ternyata. Indonesia juga ada. Yang begituan. Kalau katanya sih. Kalau anak peluru itu. Ada penangkalnya. Anak peluru itu. Mesti dikasih bahan apa. Yang bisa kemudian dia. Oh. Nembus ke orang yang kebal itu tadi. Tapi yang sebaliknya juga pernah bu. Kebal itu saya temukan di UGD. Ibu bingung pas sih. Di UGD anak orang dibacok. Terus mau jahit kan. Jarumnya patah bu. Patah. Saya bilang. Pak. Ini patah sih. Gue ngomong dengan dokter lagi. Patah lagi. Patah lagi. Ini padahal jarum baru. Dia bilang. Eh. Seharusnya. Dari dok. Dia keluarin dari kantongnya. Ini saya mesti. Taruh ini. Taruh. Kain. Merah. Diikat gitu. Dibuka. Apa sih pak isinya? Dibuka. Ada tulisan di dalamnya bu. Ditaruh gitu. Diket bisa dijahit. Jadi pernah yang pernah ketemu. Orang kebal ya? Ya. Nah satu lagi yang memang betul ada bu. Di ronsen. Di kulitnya tuh ada jarum-jarum bu. Oh itu ada? Ibu. Pasang susuk ya. Empat pigi ya. Kok dokter tau? Ya ada di ronsen. Itu dari emas. Itu ada bu. Kalau yang gituan. Bukan mistik bu. Tapi itu kalau di ronsen kelihatan? Kelihatan. Emang jarum bener kok. Jadi kalau lewat di tempat apa? Metal detector bunyi dong harusnya ya? Ya. Tapi kalau kecil mah enggak lah bu. Kalau itu lalu kecil. Enggak maksudnya. Itu hal-hal yang ya. Tapi kalau misalnya dia. Misalnya mendatangi mimpinya dokter. Oh enggak lah. Kalau saya sih sebenarnya begini bu. Itu cuma ada di film. Oh itu cuma ada di film. Tapi kalau kenyataannya kan. Kalau ibu ke pagi kamar mati kan ibu takut kan? Iya. Kalau di rsn. Maya takut teman saya. Kenapa? Takut diotopsi. Oh iya. Itu beda aja bu. Jadi artinya dia kalau ketemu kita. Bisa kelihatan. Itu dia juga sama-sama takut sama kita bu sebenarnya. Terlihat sejarahnya semua ya? Sama dokter. Tau aja dokter. Sih tau deh. Gak cuman cuman. Dokter saya terima kasih banyak untuk. Begini. Ada satu. Teman saya bilang. Ngapain sih lu masuk forensik. Saya bilang. Sebenarnya dokter bedanya. Dokter forensik. Kalau bukan forensik. Ada apa-apa bedanya. Apa? Ya kalau dokter untuk terkenal. Kan dia mesti ngundang wartawan. Apa segala macam. Dibuka klinik. Misalnya. Ngundang wartawan. Iya kan? Iya. Kalau saya. Saya gak ngundang. Saya dikejar-kejar. Mau wartawan. Kadang kenapa? Mereka mau nyari berita. Konfirmasi benar. Benar sih. Benar saya begitu lulus. Saya begitu tangan di kasus. Dikejar mau wartawan. Mau masuk koran. Masuk TV. Baru lulus tuh? Iya. Baru lulus forensik. Ya karena. Mereka cari kan. Ini siapa ya. Sumber yang paling bisa dipercayai. Kalau dia cari. Dikejar. Banyak gak sih dokter forensik sekarang di Indonesia? 200 bu. 200? Itu sedikit ya itu. Sangat sedikit. 285 juta bu. Penduduk Indonesia. Idealnya berapa? Ya ini kan 200. Berarti satu orang. 1 juta lah kira-kira. Mahal gak sih? Jadi sampai ke posisi dokter. Sekolahnya sebenarnya sama seperti spesialis lain. Tapi jarang dokter yang mau jadi dokter forensik. Kenapa? Kesatu. Keluarga tidak setuju. Ibu punya anak. Sekolah dokter. Udah mati-matian ya. Kasih keluarin uang sekian 100 juta. Lulus jadi dokter. Tuh jauh mau jadi dokter forensik. Apa yang ibu bilang? Kenapa sih lu udah jadi dokter orang hidup. Kenapa mau jadi dokter orang mati? Itu kan. Satu. Yang kedua. Persepsi umum. Kalau dokter forensik gak punya uang bu. Apa? Kenapa? Kalau saya jadi dokter umum. Saya praktek. Sekali praktek 50 ribu. Saya dokter spesialis anak. 150 ribu bu. Naik tarifnya. Kalau dokter forensik praktek. Ketarif tidak naik. Iya kan? Iya. Ya iya itu. Itu anggapan bahwa dokter forensik itu tidak bisa itu. Dan satu lagi. Ya. Ya dianggap aneh aja. Karena kayak belajarnya. Kalau yang lain cuma belajar ke dokteran. Kalau orang forensik harus belajar hukum juga bu. Makanya banyak dokter forensik. Itu dokter forensik yang juga saya jenuh puluh. Jadi harus banyak juga kelarnya macam-macam. Nah itu. Dan satu. Saya banyak kelar. Bukan kenapa. Karena saya ngajar bu. Saya gak boleh lebih bodoh dari murid saya. Dan saya harus upgrade dari murid saya. Itulah sebabnya. Jadi itu. Jadi. Makanya kalau dibilang orang masuk ke forensik. Saya ingat satu hal. Waktu saya tanya. Waktu begitu lulus ya. Sama guru saya. Pro. Bagaimana sih caranya menjadi dokter forensik yang baik? Dia bilang. Satu. Belajar setiap hari. Seumur hidup. Belajarnya kapan? Satu jam aja satu hari. Kamu. Kamu yang waktu 24. Jam. 8 jam kamu kerja. 8 jam tidur. Ada 8 jam sisa. Pakai 1 jam untuk baca. Kalau seandainya kamu bodoh pun. Kamu 30% masuk ke kepala kamu. Itu membodoh kan. Kalau baca cuma 30% masuk. Satu tahun lagi kamu lebih pintar. Itu satu. Belajar. Yang kedua. Dia bilang. Kamu harus berkata yang benar. Yang benar. Dan yang benar. Tiga kali benar. Kenapa? Karena apapun yang kamu lakukan. Kamu lakukan. Tersiasat. Sumpah dokter. Apapun yang kamu ngomong. Kamu yang berdasarkan Tuhan. Kamu harus lakukan itu. Dia bilang. Apalagi. Dia bilang. Jangan melewati kewenangan kamu. Kalau ditanya tentang masalah dokter anak. Anaknya begini-begini. Saya tidak tahu. Tanya dia dokter anak. Kalau forensik mayat urusan saya. Orang hidup di perkosa urusan saya. Di luar itu saya gak mau ngomong. Saya bilang begitu. Dan satu. Ya dia bilang konsisten aja. Supaya apa? Kalau nanti kamu pensiun. Kamu bisa tegakkan kepala kamu. Kenapa tegak? Saya bilang. Karena kamu gak mau bikin salah. Nanti biarin lab ipsa loquitor. Biar faktanya nanti akan menurutnya kamu benar-benar salah. Itu. Karena kalau kamu pernah berbuat salah. Kamu berbohong dengan berdasarkan ilmu kamu. Kalau udah pensiun. Kamu nunduk pasti. Malu sama diri kamu sendiri. Dan orang pasti ada yang tahu. Itu. Jadinya makanya saya udah bilang. Yaudah. Ya sudah pilih profesi ini. Apapun resiko. Itu yang saya jelani. Saya merasa setiap kasih yang datang ke saya itu. Adalah memang Tuhan mempercayakan saya. Supaya saya ngomong benar. Biarkan fakta berbicara. Rep ipsa loquitor. Namanya bahasa latin itu. Susah diulangnya dok. Oke. Dok. Terima kasih banyak untuk sharing pengetahuannya. Sharing ceritanya. Mudah-mudahan dengan dokter cerita seperti ini. Makin banyak juga orang yang. Tertarik juga untuk menekuni midang ini dok. Supaya makin banyak juga. Ahli-ahli forensik. DNA. Dan jadi dokter yang cepat terkenal bu. Dikejar wartawan bu. Satu lagi. Satu lagi bu. Kalau nanti udah mau pensiun. Saya bisa bikin novel lah bu. Oh ye. Karena ceritanya banyak yang menarik. Udah ada cerita yang dibikin dok? Hah? Perlu saya kenalin sama penulis-penulis. Belum. Penuh ya dok? Tapi ceritaan majumu. Waduh. Gudang cerita. Cuma-cuma pengalaman. Terima kasih. Silahkan diminum dok. Tehnya dok. Terima kasih buat anda semua yang sudah mendengarkan cerita ini. Mudah-mudahan banyak manfaat. Banyak pengetahuan baru yang kita dapatkan. Kalau kata dokter. Kalau mau jadi dokter forensik. Harus baca setiap hari. Mungkin nonton dan dengerin ini. Termasuk salah satu untuk memperdalam pengetahuan juga. Terima kasih dok. Mudah-mudahan mencerahkan. Amin. Terima kasih. Spil the tea. Okay then. Let's spill the tea. Bye. 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 Terima kasih.